Oke udah klik video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Di channelnya Eko Gusti Oficial Channelnya pemberucuan secara gratisan Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga semuanya sehat selalu Dan rezekinya dilancarkan Amin ya Rabbul Alamin Oke guys Jadi di video kali ini Kita akan mencoba membahas Ataupun mengupdate ya 3 iDrop ataupun 3 proyek sekaligus Mengenai perkembangan Dan juga terkait dengan Postingan terbaru dari 3 proyek ini teman Yang dimana untuk proyek pertama Disini kita akan bahas Mengenai Pondkicks ya Kemudian untuk yang kedua Nantinya kita akan membahas Gods iDrop teman Kemudian untuk yang ketiga Nantinya kita akan membahas Agent 301 ya teman So bagi kalian yang penasaran Simak aja videonya sampai akhir Dan jangan di skip Agar kalian tau apa sih videonya Tapi seperti biasa Sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya Jika kalian suka dengan channel ini Kalian tinggal Subrek aja Agar tidak ketinggalan video lainnya Dari Kogus Tioficial Oke guys Langsung aja disini kita masuk ke inti pembahasannya Dan tentu saja Selamat menyaksikan Oke langsung aja disini Kita akan membahas yang pertama ya Yaitu Pondkicks teman Jadi kalau kita buka mini apps ya Ini bakal stuck seperti ini aja teman Karena seperti yang kita ketahui Bahwasannya untuk Pondkicks sendiri Itu kemarin sudah mengambil snapshot ya teman Nah kalau kita baca disini Ini ada keterangan coming soon I drop climbs Are coming soon ya Jadi nantinya Kita mungkin bisa climb langsung teman Untuk i drop ataupun tokennya ya Kemungkinan seperti itu Nah kemudian juga disini kita bisa lihat Untuk i drop kriterianya Nah mungkin kalian bisa langsung cek aja Di akun kalian masing-masing teman Yang dimana disini ada toy factory unlock card Kemudian toy factory levels Referral League progression Coin balance And profit per horse nya Selanjutnya kalau kita scroll ke bagian bawah Disini ada tax teman Nah nantinya ini ada keterangan go ya teman Jadi kalau misalnya kalian belum mengerjakan tax nya Silahkan aja kalian kerjakan Sampai dengan centang hijau seperti ini teman Nah kemudian disini kita coba back kembali Disini ada keterangan Ponds listing ya Di bagian yang paling bawah Nah jadi kalau kita baca Di antara keterangan-keterangan ini Bahwasannya disini kita disuruh tunggu dulu Informasi terbaru Mengenai Ponds kick ini teman Apakah nanti ke depannya kita langsung mendapatkan token Atau gimana Atau kan nanti kita langsung bisa claim Atau gimana Jadi disini kita disuruh tunggu Untuk informasi selanjutnya Oke guys sampai sini sudah paham ya Kenapa ketika kita buka mini apps dari Ponds kick sendiri Ini stack cuma sampai disini Nah kemungkinan ini masih dalam kalkulasi ya Ataupun proses snapshot Bisa saja seperti itu teman Oke kemudian disini kita akan lanjut ya Untuk membahas iDrop ataupun project yang kedua Yaitu Gots Oke guys kalau kita lihat di postingan terbaru Pada tanggal 27 November 2024 Yang dimana disini Gots mengatakan ya Bahwasannya mereka akan mengambil snapshot final Jadi kemungkinan jam saat ini ya Ini jam 2 waktu saya buat videonya Kemungkinan jam saat ini Ini mereka sudah mengambil snapshot teman Nah kalau kita lihat lagi di bagian atasnya Disini juga untuk Gots Itu sudah per market di Bitgate Exchange teman Nah disini kita langsung masuk aja ke dalam mini appsnya ya Karena kalau kita lihat di mini appsnya Disini juga sudah ada keterangan eligible atau tidak eligible Nah kalian bisa langsung cek aja account kalian masing-masing Apakah account kalian eligible atau tidak eligible teman Oke guys kalian bisa langsung masuk aja ke bagian Gots Passnya Yang dimana disana kita bisa mengerjakan Gots Passnya Dan itu adalah salah satu syarat eligible nya Nah di bagian yang paling bawah ini punya saya sudah penuh ya teman Kemudian di bagian yang kedua disini punya saya juga sudah penuh Dan disini akun saya itu eligible teman Nah jadi kemungkinan bisa kita ambil ya Untuk syarat eligible nya itu kita harus memenuhi 2 Gots Pass ini teman Ataupun kita harus memenuhi syarat Gots Pass ini ya Nah kalian bisa kerjakan disini misi dan check-in Artinya kita mengerjakan misi nya Kemudian mengerjakan check-in nya juga Jadi jangan sampai bolong-bolong untuk check-in nya teman Kemudian disini referral ya teman Nah kemungkinan disini kita harus mengundang minimal 10 referral Jadi mungkin kalian bisa pilih salah satu Atau lebih baik kalian kerjakan aja dua-duanya teman Jadi penuhkan dua-duanya ya Untuk poin ketiga, keempat, dan kelima Ini punya saya belum penuh Tetapi disini account saya sudah eligible Jika kalian bertanya bang gimana sih bang Lihat eligible ataupun tidak eligible nya Nah disini kalian bisa masuk aja langsung ke bagian Pojok kanan paling bawah Disini ada menu iDrop Nah disini kita bisa lihat ya untuk your status kita Disini keterangannya untuk account saya sendiri Alhamdulillah disini eligible teman Nah jadi kurang lebih seperti itu aja sih teman Untuk update terbaru mengenai Gots iDrop ini Yang dimana hari ini itu diambil snapshotnya Dan keterangan tadi kalau kita lihat ya Itu TGE pada Desember Nah semoga aja TGE itu tidak jauh dari listing ya Atau kalau bisa dibilang sih berdekatan teman Semoga aja ya Nah kemudian disini kita akan ngebahas Untuk project ataupun iDrop yang ketiga ya Yaitu Agent 301 teman Kalau kita lihat di mini apps dari Agent 301 Disini ada sedikit berbeda tampilannya teman Nah disini ada centang birunya Jadi apa centang biru itu bang Nah kita langsung klik aja seperti ini teman Jadi centang biru ini itu adalah Agent Plus Yang dimana disini ketika kita membeli centang biru tersebut ya Itu kita mendapatkan 100% TGE Unlock and Listing Day Kurang lebih ini mendapatkan benefit teman Nah yang dimana disini juga dikali 2 untuk rewardnya Kemudian disini for Halktonnya itu juga dikali 2 Kalian bisa baca sendiri aja teman Dan disini kita juga mendapatkan 100 tiket Yang pada intinya disini Kalau kita membeli centang biru ini Ini kita nantinya itu mendapatkan benefit Dan benefitnya kita bisa baca di bagian sini teman Di bagian Agent Plus Dan berapa sih harganya kalau kita mau beli Nah kita klik di bagian subscribe teman Jadi kurang lebih disini kita membelinya Itu menggunakan Star Telegram Dan disini kita membutuhkan kurang lebih Sekitar 799 Star Telegram Jadi kalau kita genapkan ini sekitar 800 Star Telegram Agar kita bisa membeli Agent Plus ini teman Dan pertanyaannya Apakah disini wajib bang? Tidak ya Ini tidak wajib Ini opsional Jadi bagi yang mau aja Bagi yang tidak mau ya tidak usah teman Sebenarnya ini juga sudah diposting Ataupun sudah dijelaskan ya Oleh Agent 301 sendiri Yaitu melalui dari channel Telegramnya Yang dimana disini mereka juga sudah mengatakan Agent Plus Subscription ya Yang dimana disini sebelum tanggal TGE dan juga tanggal listing Itu mereka meluncurkan ya fitur terbaru Yaitu Agent Plus Jadi untuk benefitnya juga seperti yang kita bahas tadi Jadi ada beberapa benefit jika kita membeli Agent Plus teman Kurang lebih sih seperti itu aja untuk updatean mengenai Agent 301 teman Nah semoga aja cepat atau lambat untuk Agent 301 ini Nantinya bakal TGE dan juga bakal listing ya Semoga aja di kuartal 4 2024 ini teman Nah saya rasa sih cukup sekian aja untuk pembahasan 3 eye drop ini teman Jika kalian memiliki pertanyaan silahkan aja kalian komentar di video ini Nanti untuk komentar kalian akan saya baca Mungkin cukup sekian Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu sedih di channel saya Saya Kogus Tipe Selendur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye